Halo sahabat Netra, kembali lagi bersama saya Sofyan di channel Dunia Netra Yang kepo dan pengen tahu tentang Tuna Netra, ikuti terus ya videonya sampai selesai Dan jangan lupa juga klik like, subscribe, dan share Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Dunia Netra Ya pada kesempatan kali ini channel Dunia Netra kedatangan narasumber nih guys Dia seorang jurnalis Dunia Netra ya, wanita di Indonesia yang saya kenal, satu-satunya ya Oke, selamat datang buat Kak Ceta, Assalamualaikum Waalaikumsalam, Sofyan, halo, selamat datang Iya, selamat-selamat Kak Ceta, mohon maaf lahir dan batin ya Iya, sama-sama mohon maaf lahir dan batin Iya, gimana, gimana Iya, gini nih Kak Ceta, kita mau ngobrol-ngobrol aja nih gitu Di sini kan aku kenal Kak Ceta ya sebagai jurnalis Yang aku kenal satu-satunya nih, gitu yang aku kenal, itu jurnalis Dunia Netra Nah, saat ini tugasnya apa sih Kak Ceta gitu Kalau sebagai seorang jurnalis sendiri itu seorang Dunia Netra gitu Oke, baik deh, makasih pertanyaannya Sofyan Baik ya, sebelumnya aku jelasin dulu nih, sebenarnya jurnalis Dunia Netra di Indonesia Perintisnya bukan aku Dulu ada namanya Pak Oce Sudiyoto Dulu beliau bahkan pernah jadi sekjen pertuni, kalau nggak salah ya Ini kalau nggak salah ya, kalau nggak salah saya becah Dia dulu pernah jadi wartawan di media namanya Berita Yuda Memang bukan media mainstream, artinya bukan media yang pada umumnya begitu Tapi dia salah satu perintisnya, memang setelah itu nggak ada lagi Habis itu baru saya lah Ya, untuk sampai saat ini baru saya yang Dunia Netra Yang bekerja di media, kebetulan media mainstream, yaitu di Tempo gitu Tadinya ada satu lagi namanya Mas Ignatius Heritzamjam ya, kalau nggak salah Tapi dia sekarang sudah nggak lagi, udah berhenti Dia di Berita 1 waktu itu sempat, dapet kesempatan 4 atau 5 tahun jadi kontributor Tapi nggak lagi, nah itu untuk yang media mainstream ya Tapi yang untuk non-media mainstream, kayak media LSM, kayak solider.net Atau perdik.com yang di Makassar, itu banyak jurnalisnya yang difabel Karena memang mereka concern ke isu-isu disabilitas begitu Oh begitu ya, nah Kak Cita sendiri kan seorang Dunia Netra Ada kesulitan nggak sih Kak gitu saat mungkin mewawancara Atau memposting ya, biasanya kan kalau jurnalis ada memposting juga itu Ada kesulitan nggak gitu saat ini Yang saat ini dilakukan gimana sih gitu maksudnya Oke, ya kalau untuk wawancara tentu kan halang pertama kita Saya ya khususnya Dunia Netra itu mobilitas Karena saya nggak melihat jarak, ruang, rupa dan waktu ya kan istilahnya Jadi kalau saya berpindah tempat atau harus bertemu person in charge Atau orang yang harus diwawancara Saya tetap memakai bantuan pendamping Artinya saya nggak totally mandiri gitu Kecuali di Medan atau Medan tuh maksudnya di lokasi atau situasi kondisi yang udah saya kuasai Bener-bener gitu kan Kayak dulu pernah ada acara di Perpusnas Karena saya pernah ke situ Kemudian yang ada yang waktu itu kebetulan panitianya kenal Saya bisa calling-callingan Saya bisa datang ke situ sendiri Atau waktu acara di Kemendikbud itu saya juga pernah sendiri Tapi biasanya kalau kayak begitu One-on-one interview itu Saya agak kerepotan nyari narasumbernya Nah disitulah Memang dalam setiap reportase Saya ditemani pendamping Selain untuk mendampingi Mencari narasumber untuk one-on-one Pendamping ini juga untuk merecord Terus bertugas juga jadi saksi mata Kalau saya mau acara orang yang benar Nah gitu Dia juga bertugas untuk ambil foto Jadi tugasnya itu udah betul gitu lah Ya three-in-one Nah itu semua disediain sama Tempo Sebagai bentuk akomodasi yang layak Buat jurnalisnya gitu Oh gitu ya kacara Nah berarti saat ini kan lagi Apa wabah gini ya Pandemik ini Nah itu gimana kak gitu Apakah tetap bekerja Kan kalau gak salah ada 10 itu Di antaranya ada wartawan gitu kan ya Kan harus masuk gitu Atau masih bekerja gitu Nah saat ini gimana kak? Oke Ya Alhamdulillah Karena saya kan jurnalis online ya Berarti tulis Jurnalis-tulis Jadi saya gak mesti reportase ke lapangan Tergantung Tergantung isu yang dibawakan apa ya Atau yang ditulis apa Mungkin buat teman-teman yang hard news Atau teman-teman yang Beritanya running Itu memang mungkin harus ke lapangan Yang sifatnya reportase ya Misalnya kayak melaporkan Misalnya kejadian Yang meninggal karena COVID Misalnya atau Keadaan di rumah sakit Karantina COVID 19 itu di Kemayoran Mungkin ada yang harus Sono Tapi biasanya itu jurnalis gambar Seperti televisi Gitu ya Atau radio yang nyari suara Nah kalau saya Karena tulisan reportase Saya tuh bisa Telepon narasumber Jadi saya bisa bekerja dari rumah Dan memang itu Disarankan bekerja dari rumah Ya Alhamdulillah ya Ini kan sebutan fenomenanya apa New normal ya katanya ya Bekerja dari rumah New normal Ya benar Ya Nah buat saya ini sebuah Apa ya Kesempatan dan justru Platform kerja yang pas Justru buat saya ya Sebagai penyendang disabilitas netra Karena Saya gak perlu Repot-repot Kelapangan Terus gak perlu Buang-buang energi Lebih besar Pada info yang didapat Sama gitu kan Memang Disarankan untuk reportase Dan ambil foto terutama ya Karena saya harus Melaporkan kan Dari pandangan mata Nah ini Saya tekankan juga Laporan pandangan mata itu Gak mesti pakai mata Jadi berdasarkan Keterangan orang Mata orang juga bisa gitu ya Pakai telinga kita Pakai indera perasa kita Nah itu Disebut laporan pandangan mata ya Jadi Manusia punya lima indera Melaporkan melalui Empat indera juga bisa Jadi gak masalah menurut saya Kalau nanti ada teman Tuna netra juga Yang mau jadi jurnalis Tetap bisa Oh seperti itu ya Nah ini mohon maaf Kak Ceta Tuna netra dari kecil Atau sudah dewasa Di sini Nah saya Tuna netra dari umur 34 tahun Sekarang umurnya 38 Belum ada ya Empat tahun Empat tahun yang lalu lah Kira-kira Saya mulai penurunan pandangan itu Bulan Mei 2016 Dan berakhir total Itu Delapan bulan kemudian Di bulan Desember 2016 Jadi nanti Desember 2020 ini Saya masuk Baru masuk Tahun keempat Gitu Tetapi Hal ini Bukan berarti Oh karena dulu Saya pernah melihat Ya terang aja Bisa jadi jurnalis Gak begitu ya Justru teman-teman Teman-teman yang dari lahir Saya percaya Dikaruniai Dan diberkahi Tuhan Persepsi Yang berbeda Ketika melaporkan Suatu berita Jadi nanti Anglenya bisa beda Sudut pandangnya bisa beda Bahkan membuka Cakrawala Orang-orang yang melihat Dari sudut pandang Jadi menurut saya Gak ada bedanya Apalagi Teman-teman yang dari lahir itu Untuk mobilitas Wah jangan ditanya Ya kan Itu udah Kirip orang melihat Kalau jalan itu Saya angkat topi lah Gitu Sementara saya Disabilitas baru Tunanetra baru tuh Takut jatuh Jalannya lambat Gitu Kurang sensitif Gitu Terhadap arah ya Terutama Gitu Gitu ya Tapi dari pihak Perusahaan sendiri Berarti itu menerima ya Kaceta berarti ya Dari pihak Tadi Tempo ya medianya ya Itu berarti menerima ya Dan Dan benar-benar Kaceta ini Difasilitasi gitu ya Apa yang memang Bisa dikerjakan oleh Kaceta gitu ya Ya Alhamdulillah Saya bekerja Di tempat Atau di perusahaan Yang Menerima pegawai Dengan disabilitas Kebetulan mungkin ini Case pertama Atau kedua Saya gak ngerti ya Tetapi Mungkin Karena waktu itu Pas ketika Saya tunanetra Itu kan undang-undang Tentang penyandang disabilitas Terbit ya kan Jadi Disitu Hak saya Sebagai penyandang disabilitas Dilindungi Bahwa saya gak boleh Diberhentikan bekerja Atau tidak diterima bekerja Hanya karena saya Penyandang disabilitas Yang kedua Ditambah lagi Mungkin karena Dilihat dari masa kerja Masa kerja saya Ketika saya tunanetra Di tempo itu Udah 10 tahun Jadi sudah Pegawai tetap Itu gak Bukan berarti Menjamin Abis itu kinerja Saya bagus Itu enggak Artinya Itu tergantung Individu Semua teman-teman Bisa lebih bagus Dari saya Kadang bahkan Bisa bertahan Lebih lama Ini hanya masalah Waktu aja Sama konsistensi Gitu Jadi Siapapun bisa Jangan khawatir Gitu lah Nah Cuman Alhamdulillah Ini saya ketemu Nasib yang tepat Dan perusahaan yang tepat Yaitu di tempo Yang kebetulan Mau menerima saya Waktu itu Alhamdulillah juga Dari pengobatan Ketika sakit Dulu Harus dioperasi Itu juga semua Ditampung Atau dibiaya oleh tempo Karena kami ada asuransi Gitu Oke berarti Enggak menutup kemungkinan Nantinya akan ajak Kaceta-kaceta selanjutnya Gitu ya Untuk Hal ini Karena kan memang Yang penting berarti Disini Perusahaannya sendiri Yang bisa menerima Memang harusnya Sekarang kan sudah ada Undang-undangnya Kaceta Ya betul Betul sekali Berarti Yang penting Ketunan Netra itu Bisa berkompeten Di bidangnya Dan itu Enggak menutup kemungkinan Bisa jadi kaceta-kaceta Selanjutnya Gitu Oh iya Tentu Tentu kayak gitu Bisa Jadi Makan yang Penting menurut saya Pertama Kita harus meningkatkan Kompetensi ya Sebagai penyandang disabilitas Karena kita nanti Saingan dengan Teman-teman dari Non-disabilitas Begitu Nah itu yang harus Dipertimbangkan Jadi Gak perlu takut Atau gak perlu khawatir Karena kan sekarang Undang-undang itu Mengamanatkan Kita kerja setara ya Artinya Kita Perusahaannya Harus menyediakan Aksesibilitas Untuk kita Gitu loh Jadi Ya tinggal gimana Kita menggunakan Akses itu Terus Kita punya teknik Kita sendiri Yang gak dipunya orang Untuk bersaing dengan mereka Gitu ya kan Contoh paling sederhana ya Misalnya Di handphone kita Kita punya pembaca layar Atau google dictate Yang bisa kita gunakan Dan alhamdulillah Yang saya tahu Tuna netra itu Pasti diberikan karunia Ingatan yang cukup kuat Ya kan Untuk sesuatu yang detail Karena mereka gak bisa Mengakses dari Penglihatan kan Ya benar Itu benar-benar digunakan Jadi ketika Membuat reportase Yang satu tangan Merekam Yang satu tangan Sudah mulai ngomong Tuh Di handphone Kalau Kak Ceta Biasanya Jadi reportase Lengkap Sesuai dengan Yang direkaman Dan itu Yang dilaporkan Karena bagaimanapun Juga kan Semua orang Yang mengakses berita Gak melihat Peristiwanya langsung kan Tapi mengandalkan Jurnalis Iya benar-benar Oh gitu Nah berarti Kalau cara mempostingnya Sendiri gimana Kak Ceta Menggunakan media Apa Biasanya Oke Kalau di kantornya Kak Ceta Itu ada Namanya intranet Jadi intranet tempo Khusus untuk Pegawainya masukin Berita-berita Dari luar Jadi kita punya Proxy sendiri Dikasih ID Terus dikasih password Dan kita menggunakan itu Alhamdulillah Di tempo itu Untuk intranetnya Semua berbasis Berdasar bentuk Basic HTML Artinya yang Benar-benar Berbasis teks Jadi bisa diakses Sama pembaca layar Nah kalau udah Hal itu Kak Ceta bisa posting Sendiri mandiri ya Untuk hal itu Gitu Berarti memang Sudah di Fasilitasi komputer bicara ya Kak Ceta ya Di kantornya sendiri ya Ya Awalnya belum Awalnya belum Karena tempo juga Gak tau kan Bingung menghadapi Dulu pun awal-awal Kak Ceta bingung Ketika bulan keempat Tunanetra Kak Ceta tuh udah Feeling waktu itu ya Wah ini sempat Low vision kan Masih sempat Berfungsi satu mata Tapi Kak Ceta perasaannya gak enak Jadi waktu itu Akhirnya buru-buru Kemitranetra Sebelum pandangan habis Akhirnya Belajar komputer bicara Karena tempo juga bingung Di kantor Semua komputer Gak ada yang pakai Pembaca layar Akhirnya Kak Ceta Inisiatif dengan Laptop sendiri Menginstall Pembaca layar Belajar sendiri Dan akhirnya yaudah Bisa Dan dilakukan Gitu Mungkin tadi Kak Ceta bilang Yang penting kompetensi diri Dan kita sadar nih Nanti saingan di lapangan Kayak gimana nih Gitu Kalau misalnya Kantor gak bisa menyediakan Ya kita meningkatkan Kapasitas kita sendiri Gitu Jadi sebenarnya Semuanya bisa kita lakukan Yang penting Kita mau maju Intinya gitu ya Kak Ceta Dan kita bisa Bisa menggali potensi Apa yang ada Di dalam diri kita Gitu ya Kak Ceta Iya betul banget Betul banget Sofyan Dan Itu Banyak loh Kemampuan Dari teman-teman Ini kalau Menurut Kak Ceta ya Maksudnya Orang atau sumber daya Selain Kak Ceta Kak Ceta Mikir Banyak loh Teman-teman tunanetra Yang kemampuan Di atas rata-rata Teman-teman Kak Ceta Gitu ya Entah apapun itu Yang gak pernah Kak Ceta Sangka-sangka gitu Waktu ketika jadi Non-disable Begitu-begitu Iya Temu teman-teman Di Fable Itu Wah gila Kemampuannya tuh Di luar Nalar Kak Ceta gitu Contoh misalnya Akses terhadap suara Ya kan Itu tunanetra Udah yang paling top score Menurut Kak Ceta Bahkan sampai jarum jatuh aja Mereka bisa denger Gitu Itu kan kemampuan-kemampuan Kayak gitu Belum tentu dimiliki Orang melihat Iya kan Hal-hal kayak gitu Jadi menurut aku ya Tuhan itu memang Sudah memproporsikan Kemampuan Berdasarkan indera Yang dia kasih Jadi gak usah khawatir gitu Tinggal cara kita aja Teknik menggunakannya Gimana gitu Wah luar biasa Terus saat ini ada planning apa nih Kedepannya Kak Ceta Ya Alhamdulillah Sampai saat ini Masih work from home ya Planning ke depannya ya Tetap bekerja Seperti biasa Hari ini Hari ini saya juga Lagi ikutan seleksi Untuk beasiswa S2AS Australia Scholarship Australia Itu ada Lima teman Tuna Netra Di beasiswa Yang tahun ini Yang terima Ada Satu orang dari Semarang Satu orang dari Magelang Satu orang lagi Dari Oh iya Jawa Tengah juga Semarang lagi Juga ya Satu orang dari Makassar Jadi kita berlima Nah itu Ya Saya pada saat ini Sedang Proses seleksi Nah Saat ini lagi ada Proses seleksi Untuk visa kesehatan Sepertinya saya agak terganjel Di sini Nah itu Saya lagi berjuang Di sini gitu Sementara teman-teman yang lain Wah itu jangan ditanya Itu keren-keren Maksud saya Walaupun Tuna Netra Dari lahir Itu tetap Jauh kemampuannya Bisa di atas saya Terutama bahasa Inggris Wah luar biasa Jadi jangan takut Jangan khawatir Oke Nah kembali lagi Nah Kak Ceta sendiri Nah ini kan berarti Di bidang isu disabilitas ya Kak Ceta ya Sekarang saat ini ya Nah itu Lagi membahas Hal apa aja sih gitu Dari dalam Apa Covid Nanti ini gitu loh Maksudnya Membahas hal apa aja gitu Iya Baik Benar Sofian Jadi memang saat ini kan Memang isu yang lagi Terennya Otomatis semua Hal tentang Corona Tentang Covid-19 Tentang Aksesibilitas Gitu-gitu kan ya Iya Di Tempo pun juga tetap Walaupun kita membagi Tiga isu besar Aksesibilitas Rehabilitasi Dan inklusivitas Saya tetap mengaitkan Semua isu itu Dengan Covid-19 Karena saat ini Isu yang sedang Mengglobal Yang sedang Menghangat Tentang Covid-19 ya Jadi mau gak mau Semua isu itu Ada relasinya Dengan Covid-19 Walaupun Ketika dipantau Menurut teman-teman Dari media sosial Ofisernya Tempo Semua isu yang Berkaitan dengan Covid-19 Udah mulai dibosani Oleh masyarakat Jadi Kita tetap harus Kembali ke kitoh ya Maksudnya Tiga isu itu Yang tetap kemana-mana Stigma Aksesibilitas Rehabilitasi Inklusivitas Itu tuh Tetap harus Berlanjut terus Jadi tahun ke tahun Kita gak boleh Lelah menyuarakan itu ya Jadi memang saat ini Tempo Memberikan porsi itu Untuk teman-teman Penyandang disabilitas Gak cuman tunanetra Tapi semua disabilitas Jenis ragam disabilitas Hmm gitu ya Nah kalau Berarti temannya sendiri Atau lingkungan Kak Ceta Di Tempo itu Emang aware banget ya Sama Kak Ceta Atau care gitu ya Ya mungkin karena Ini ya Karena Alhamdulillah Terus saya sekali lagi Ucapkan Alhamdulillah Mungkin Karena saya kasus pertama Disitu ya kan Yang tiba-tiba Menjadi disabilitas Gitu Akhirnya mereka Awalnya juga bingung Awalnya gak tau gimana Memperlakukan saya tuh Juga bingung Kayak Mereka bingung Saya ke lantai 4 Gimana Karena kebetulan Kan harusnya di lantai 4 kan Yes Ya Cara Satpam juga bingung Megang tangan saya Gimana Cara nuntun gimana Tapi kan Namanya saya bilang ini Advokasi yang gak pernah Berhenti kita ucapkan Kita gak boleh lelah Kita banyak berkomunikasi terus Jadi penyandang disabilitasnya Juga gak boleh Gampang kundung gitu loh Maksudnya gampang marah Atau kebukusan Ya harus terus Ngobrol Bahkan Sama tukang ojek online Tukang Apa Gorengan pinggir jalan Yang kita ketemu Gitu kan Atau Ya ibu-ibu Atau bapak-bapak yang gak ngerti Tentang konsep disabilitas Itu kita harus Terus ngomong Ibarat kata Tep rusak Yang diulang berkali-kali Sampai rusak Gitu Gitu Harus Terus Tapi lama-lama Akhirnya Teman-teman aware Oh gitu ya Berarti intinya kan Diri kitanya sendiri Yang bisa bersosialisasi Karena kan Mungkin teman kita Atau orang lain Gitu kan Belum tau bagaimana Cara membantu kita Gitu kan Yang mungkin kan Seperti itu Betul Ya 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 gitu Wah Luar biasa Hanya Tentang semangat ya Juga luar biasa Dengan bimbelnya Alhamdulillah Ya makanya Bersyukur juga Gitu Dikariannya sama Allah Gitu kan ya Gitu Oh, menurut kacatnya itu juga keren banget. Ya, Alhamdulillah. Kebalik lagi saya syukurin sih. Oke. Terus ada apa lagi nih, kacatnya mau diceritain lagi? Apa ya? Ada pengalaman kerja yang lucu, Kak, atau yang berkesan pengalaman kerja selama menjadi tunanetra gitu kan? Ada nggak gitu? Oke, baiklah. Jadi, itu sering ya narasumber yang menganggap bahwa ah, kamu tunanetra? Kamu bisa apa tuh? Stigma ya namanya. Itu udah biasa saya adukin gitu. Tapi ya terus mereka tahu gitu. Dulu pernah terakhir, jadi saya ketemu narasumber, saya baru wawancara dia sekitar kira-kira tiga bulanan ya. Tiga bulanan. Jadi dulu saya pernah ditaruh di pokok-tokok. Mungkin kenal Ernest Prakasa? Oh, iya. Yang Kopika. Iya, benar. Jadi dulu saya pernah ngikutin dia sehari bersama Ernest Prakasa waktu saya masih melihat ya. Jadi seharian saya ngikutin dia, terus tiba-tiba dia datang ke kantor saya ada cara gitu kan. Waktu saya wawancara, dia dalam keadaan melihat kan. Satu tahun kemudian dia datang ke kantor saya. Nggak sampai satu tahun lah, kira-kira tujuh bulan gitu. Terus tiba-tiba dia kira-kira saya, Mbak, loh waktu itu yang wawancara saya kan yang sehari bersama? Iya. Loh, kenapa gitu kan? Dia nanya ke saya, buta, Mas, sekarang. Saya bilang gitu kan. Hah? Buta? Buta kenapa? Saya operasi delapan kali gagal gitu. Hah? Bukannya waktu itu? Oh, wawancara saya masih ngelihat ketika. Iya, betul. Itu namanya takdir. Saya bilang, tiba-tiba 8 bulan kemudian ketemu saya udah buta. Saya gituin. Itu narasumber sering kayak gitu. Terus, itu banyak yang waktu itu tahu saya nggak tunet kan. Terus tiba-tiba saya jadi tunet kan. Mereka bingung, mereka masih bekerja, masih nanya gitu lah banyak lah. Terus kerjanya gimana? Tetap sama ya. Nah, di situ saya demo voiceover tuh. Saya kasih lihat cara gunain voiceover gimana, laptop bicara gimana. Saya yakinkan mereka semua bentuk-bentuk penggunaan apa ya, assistive tools ya namanya ya. Iya. Itu saya perkenalkan semuanya itu saya bilang nggak boleh capek. Itu diulang-ulang terus, ya kan. Gitu. Iya, banyak yang. Udah gitu sering juga kalau misalnya lagi jalan. Ya, memang tulang netret itu identik dengan teman-teman meser kan. Mesies, pemijat. Iya, pemijat. Iya, padahal itu kan memerlukan kemampuan khusus, nggak bisa sembarangan orang kan. Iya, benar. Artinya, dia tuh kemampuannya oke gitu dalam pemijat. Itu ada ilmunya, bayarnya mahal, ada sertifikatnya ya kan. Jadi, nggak semua orang harusnya bisa diidentifikasi seenaknya karena ini profesi bukan sembarangan ya kan. Iya, benar. Tapi semua orang, semua tunennya tradistigma jadi pemijat. Jadi, waktu itu ceritanya saya naik gojek dari rumah. Ditanyain, bayinya mau ke mana? Kepal Merah. Mau ngapain? Saya mau kerja pak. Oh gitu. Ya, mau memijat ya, dia tetap gitu. Enggak pak, bukan pak, saya nggak bisa mijat. Pak, masa sih tunennya itu nggak bisa mijat? Nah, tuh. Selalu ada hal-hal seperti itu ya. Saya bilang, pak, memijat itu membutuhkan skill khusus, nggak sembarangan loh. Profesi yang sama kayak dokter, perlu belajar, perlu tahu titik urat, saya gitu, itu mahal. Iya, benar. Pak, masa sih, masih kayak gitu, masih nanya kayak gitu. Sampai di depan pasar palmerah, begitu udah nyampe, dia nanya lagi, jadi ini mau mijat siapa? Dia masih nanya kayak gitu. Bukan pak, saya nggak mampu mijat pak, saya nggak bisa mijat, gitu kan. Saya bilang, itu orang khusus, orang-orang terpilih untuk bisa kayak gitu. Terus saya bilang, biasanya kemampuan, apa, otoritas mobilitasnya tuh bagus, otoritas geraknya bagus, saya bilang, kerabahannya bagus, gitu kan. Sementara saya ini, pak, ngerabah aja sulit, saya bilang. Terus, oh gitu ya. Itu nggak bisa sembarangan ya mbak? Iya, nggak bisa sembarangan, bayarannya mahal mbak. Mbak, iya wah, kalau udah langganan mahal itu pak, gitu kan. Terus, itu nggak sembarangan orang, bisa pejabat itu pelanggan yang aku gituin kan. Oh gitu ya mbak. Terus aku turun tuh, depan kantor Tempo, udah turun, oh mbak berarti pelanggannya ada di kantor ini semua ya. Tetap aja, saya tuh masih bisa massasnya. Iya. Oh gitu ya mbak. Itu saya bilang ya, stigmanya kalau dibilang bagus gitu sih, nggak apa-apa ya. Tapi kalau misalnya, jelasin tuh terus, nanti tiba-tiba mbak minta nomor teleponnya, karena saya mau massas sama mbak. Gimana coba? Tanggung sosialnya saya gimana ya mbak. Itu, itu saya pernah ngalamin itu. Iya bener-bener. Iya bener-bener. Masa, saya bilang saya nggak bisa massas, nggak percaya. Iya makanya, saya juga pernah tuh, halo, halo. Ya, halo. Kedengeran? Oke. Kedengeran. Iya, saya juga pernah ada tuh pengalaman ya, lagi, masih bekerja di, daerah, kayak jam ada situ ya, di salah satu bank sosial, kita sebut aja Sambiniaga gitu kan. Nah, waktu itu saya dituntun tuh sama ada ibu-ibu gitu kan, itu mau bekerja bu dimana gitu kan, itu di bank Sambiniaga gitu. terus jalan aja, dia minta, oh di Sambiniaga. Nah, pas ada belokan, nanya lagi, itu di Sambiniaga emang ada buat massasnya juga ya? saya bilang, saya bilang, enggak bu, saya bekerja di bank gitu, sebagai marketing, saya bilang gitu kan, telemarketing, oh terus kerjanya gimana? Ya, saya itu gitu, nelfon di nasabah gitu, yang emang komputernya, yang sudah dibekali screen reader gitu kan, yang sudah ada screen reader-nya gitu. Kita, apa-apa yang kita ketik, ya itu dia akan ngomong gitu komputernya. Oh gitu, ya kasusnya sama sih kayak gitu. Kiran saya, ya di situ ada, itu nyemaknya kok banyak tuna netra di situ, kayak gitu kan ya? Kiran saya di situ ada tempat widgetnya, tempat massasnya gitu. benar. Dalam hati saya, saya pakai telangan panjang, pakai pantopel rapi gini gitu. Ya, bukannya itu gitu kan ya, tapi kan, ya, stigmanya berarti masih seperti itu gitu ya saat ini ya? Iya. Stigmanya itu masih, apa, stigma pandangan dari orang awas itu, kalau punya netra ya hanya bisa-bisa memijit gitu, selagi memijat gitu kan ya. Nah, padahal kan itu kan butuh, butuh keterampilan khusus gitu, butuh sepertinya khusus ya, sembarangan. Pijat gitu, malah dipejet sama kita, nggak punya ilmunya, malah kesalah yang ada. Iya, betul. Karena dulu saya di jalan, sampai pernah loh diminta, nomor teleponnya, dibilang, mbak, saya pernah ngadain pijat sama mbak, saya bilang, aduh pak, beneran deh pak, katanya, ini saya nggak bisa pijat sama sekali. Bapaknya tetap make up. dipikirnya ambah pura-pura, katanya gitu coba. Salah urat loh pak, mbak, mbak, sakyat sih. Itu kejadian kayak gitu, itu kejadiannya. Makanya stigma itu bukan berarti kita nggak mau atau gengsi bilang sebagai pemijat, bukan. Tapi kan memang mereka membutuhkan punya skill khusus gitu kan, nggak sembarangan orang. Begitu. Iya, ibaratnya ya kita juga, komputer juga ada itunya sertifikatnya ya kan, belajar komputer yang mereka juga sama gitu, ada sertifikat. Nah, iya. Dan sebagai catatan, teman-teman pemijat Tuna Netra itu tersertifikasi semua loh, ya kan, karena kerja yang dan yang sembarangan, gitu kan. Iya, benar-benar. Mereka pemijat itu ada lesnya, ada pendidikannya, dan itu lebih dari empat bulan gitu. Nggak sembarangan, bukan pijat sembarangan. Iya. Nah, iya. Itu sih, berarti yang masih stigma, yang masih menempel sampai sekarang ya. Iya, betul. Tuna Netra gitu. Oke, nah, ya, lanjut-lanjut. Iya, nggak apa-apa, coba lanjutin lagi, ada lagi terkait-kaitan lagi gitu, kan, oh iya. Soal teman-teman pemijat, ya, maksud saya selama ini banyak orang berpikir bahwa, oh, teman-teman masas, itu, bahwa, kelas sosialnya, katanya gitu kan, wah, kurang bergenk sih, gitu kan. banyak yang berstigmakan seperti itu. Bahkan dari teman-teman di kalangan Tuna Netra sendiri juga menganggap bahwa, ah, dia mesas, apa, masas, kemampuannya mijit aja, gitu. Kurang pergaulan, gitu, itu enggak ya. Karena menurut Kak Ceta gini, ini pengalaman pribadi, sebelum Tuna Netra, Kak Ceta itu pernah ngegandeng Tuna Netra ya, walaupun itu nggak sadar sih. Dulu dia adalah pemijat, dan, tinggalnya di daerah Pondok Cabe ya. Terus, yang Kak Ceta tahu, dia, duitnya itu justru lebih banyak. Ini pengalaman pribadi, jadi, ada security di kantornya Kak Ceta. Dia itu, mertuanya. Jadi, dia nikah sama anak Tuna Netra. Nah, jadi, mertuanya dia, dua-duanya Tuna Netra. Iya. Tapi, anaknya dua-duanya, jadi, security di tempat saya kan, laki-laki, anak mertuanya, punya anak perempuan, dua kan. yang salah satunya, dia nikahin, adiknya, apa kakaknya, gitu, saya lupa ya. Tapi, dua-duanya nggak ada yang Tuna Netra, anaknya, mertuanya dia ini. Terus, tapi, mertuanya security saya itu, dua-duanya Tuna Netra, dan tahu, income-nya, itu tuh bisa dikatakan jauh, di atas pegawai. Sampai, makanya, subhanallah ya, dia bisa beli rumah dua, bayangkan, dua, beli rumah loh, nggak kredit. Artinya, satu di pondok cabai, pondok cabai itu kan lumayan mahal ya, udah masuk, pangerang selatan. Sama, satu lagi di, di sawangan. Punya rumah dua, dari hasil memijat. Jadi, jangan salah gitu, karena, saya juga kemarin, sempat wawancara, masalah COVID-19 ini ya, pekerja terdampak ya kan. Mereka itu, seminggu itu, bayangkan, kalau, memijat, itu bisa dapat, lebih dari, 800 ribu. 800 ribu, kalau lagi sepi. Artinya, nggak tiap hari, memijat gitu, itu 800 ribu. Kalau lagi sepi, waktu sebelum COVID-19 ya. Kalau lagi amai, itu sekali memijat, itu bisa 300 ribu, bayangin. Pegawai belum tentu loh, punya dapat duit sepi. Iya, benar, benar, benar. Nah, cuman, sekali lagi saya bilang, itu skillnya yang harus, diperhatikan. Nggak semua tunanetra, bisa melakukan hal itu, ya kan. Dan nggak semua, begitu. Nah, ya juga jangan disamakan, gitu, nggak semua tunanetra, mau berkecimpung di bidang, memijat, ya kan. Memijat, ya benar. Stigma-stigma, seperti itu, tuh harus dilunturkan, gitu loh. Karena sebenarnya, profesi apapun, asal halal, dia bisa menghasilkan, tuh bagus loh. Gitu ya. Jangan men-stigma. yang aneh-aneh, gitu. Iya, benar, benar, yang penting, tadi ya, kita gali potensi diri kita, apa yang bisa kita kembangkan, gitu ya, itu yang kita gali, gitu ya. Betul, betul sekali. Ya, benar. Yang penting, tahu potensi diri kita apa, terus kita meningkatkan kapasitas diri, itu yang terpenting. Karena kalau kita mau dianggap setara, ya kita harus meningkatkan kapasitas kita. misalnya kita nggak bisa mengakses suatu hal, ya kita tingkatkan kapasitas kita, supaya bisa mengakses hal tersebut, gitu. Oke. Oke, terima kasih banget nih, Kak Ceta. Waduh, luar biasa hari ini udah, mau ngobrol-ngobrol nih, di channel Dunia Netra. Ya, terima kasih. Tuga wawancaranya, ya, semoga channelnya sukses nih, jadi YouTuber. Aamiin. Iya, karena ini konten pertama nih, aku, apa, work for home ya, gitu ya, maksudnya, untuk sesi sharing ini, gitu. Ada testimoni nggak nih, Kak Ceta, gitu, untuk mungkin kalangan awas, ataupun teman-teman tunet, gitu, di luar sana. Oke, saya sih tetap pakai kata-katanya, dunia inklusif ya, artinya, dunia inklusif, ya. No one left behind, artinya, nggak ada, itu bagian dari SDGs ya, nggak ada seseorang pun yang bisa ditinggal di belakang, terlebih apapun halangannya, apapun, kedisabilitasannya, semua sekarang setara, jadi, seorang penyandang disabilitas disebut disabilitas, karena lingkungan sosial menganggap dia disabled, atau tidak bisa mengakses, ya kan. Sebenarnya itu adalah konstruksi sosial di sini, konstruksi sosial maksudnya adalah, masyarakat yang beranggapan seperti itu, karena selama ini, jalanan dibuat berundak, ya kan. Semua buku pelajaran diakses dari cara melihat, padahal kan, buku pelajaran bisa diakses sekarang dari digital audiobook, ya kan, yang bisa didengarkan. Berarti itu cuma cara, lingkungan sosial memberikan akses kepada manusia, selama ini yang biasa aja, ya kan. Yang biasa ya kayak begitu, kalau nggak biasa disebutnya disabilitas, nah gitu. Itu konstruksi sosial, jadi saya percaya penyandang disabilitas itu adalah, pandangan orang, terhadap makhluk yang berbeda. Padahal sebenarnya sama, ya kan. Hanya caranya aja berbeda, cara mengaksesnya. Saya bilang ke orang-orang penyandang disabilitas itu, sebenarnya masuk ke aneka ragaman, makhluk hidup ciptaan Tuhan. Ini yang saya kutip dari Ibu Aryani Sukanwo ya, dia dulu salah satu pendiri pertuni, dia selalu bilang bahwa, disabilitas, itu adalah bentuk aneka ragaman manusia. Manusia ada yang rambutnya keriting, ada yang rambutnya lurus, ada yang punya kaki, ada yang punya kaki satu atau dua, ada yang cuma, ada yang nggak punya kaki, ya kan. Begitu juga dengan mata. Ada manusia yang punya mata, ada yang matanya cuma tempelan aja nih, kayak saya begini. Gitu. Jadi saya, bukan cuma disabilitas, temen saya bisa ngetik, saya bisa ngetik kok. Saya cuma nggak bisa melihat benda berwarna, ya kan. Benda berbentuk. Tapi ketika saya memegang, saya jadi bisa kok melihatnya gitu kan. Berarti itu konstruksi sosial menurut saya. Ya. Gitu. Jadi jangan menyerah. Apapun bisa asal kapasitas dirinya kita tingkatkan. Bekerja lebih keras. Jadi defable itu harus tiga sampai lima kali lebih keras kerjanya. Jangan menyerah ya. Oke, mantap Kak Cita. Wah, luar biasa ya sangat. Ya. Sama-sama, Sofian. Inspirasi nih. Ya. kata-kata dari... Jangan lupa subscribe. Like and subscribe channelnya. Jangan lupa like and subscribe channelnya. Jangan lupa like and subscribe channelnya. Jangan lupa subscribe and like. Oke, baik. Terima kasih buat Kak Cita nih yang udah mau sharing-sharingnya hari ini. Terima kasih banyak ya, Kak ya. Ya, sama-sama. Ya, semoga teman-teman di luar sana bisa teredukasi nih dan bisa termotivasi ya pastinya ya. Dari sharing-sharing kita hari ini. Nah, semuanya juga terima kasih juga buat teman-teman yang sudah nonton konten ini ya. Nah, jika menyukai video ini silahkan di like. Jangan lupa subscribe dan share. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di Narasumber-Narasumber yang lainnya. Terima kasih sudah menonton videonya sampai selesai. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Sofian Sukmana pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton videonya.